Richard, the Lionheart, Raja Inggris yang merebut kembali Yerusalem. Richard, satu dari Inggris yang sering disebut Richard Sihati Singa atau Richard Choyour the Lion dari Perancis, lahir pada tanggal 8 September 1157 di Oxford, Inggris. Sikap ksatria dan kehebatannya dalam Perang Salib ketiga tahun 1189 sampai tahun 1192 membuatnya menjadi raja yang populer di masanya dan juga pahlawan rakyat yang kisahnya selalu diceritakan selama beberapa generasi. Lewat kisahnya dalam buku sejarah maupun aksi-aksinya dalam layar lebar, Richard I, the Lionheart, dikenal sebagai Raja Eropa yang bisa menandingi Salahuddin selama Perang Salib dan berani memberontak melawan ayahnya, Henry II, di masa mudanya. Namanya telah menjadi legenda rakyat Inggris, tetapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dirinya? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. 1. Kehidupan Awal Richard I Richard I lahir di tempat yang dikenal sebagai Rumah Raja, sebuah istana yang dibangun oleh kakek buyutnya, Henry I, di luar gerbang utara kota Oxford. Richard lahir sebagai putra ketiga dari Henry II dan Eleanor dari Akuita ini. Walau lahir di Inggris, nyatanya Richard tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih karena lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Perancis. Pada usia 9 tahun, Richard dijodohkan dengan putri Alais, putri Raja Perancis, Louis VII, yang berusia sama dengannya. Ayah Richard rupanya menipu Louis VII yang lemah agar menyerahkan putrinya yang masih muda, berjanji bahwa Alais akan dinikahi Richard ketika dia sudah cukup umur. Hal ini dilakukan Henry II untuk melanggengkan kekuasaan Inggris di tanah Perancis pada saat itu. Pada usia 11 tahun, Richard dinobatkan sebagai Duke atau Adipati, Akuita ini, wilayah milik ibunya, dan dinobatkan sebagai Adipati Poitiers pada tahun 1172. Richard memiliki kemampuan politik dan militer yang mumpuni di usia belia. Dia mendapatkan ketenaran karena kehebatannya sebagai ksatria, dan dengan cepat belajar bagaimana mengendalikan masalah aristokrat di wilayah Poito dan Gasconi. 2. Melakukan pemberontakan terhadap ayahnya di usia yang masih muda Seperti semua putra Henry II, Richard tidak memiliki sikap berbakti kepada ayahnya, namun memiliki pandangan ke depan dan rasa tanggung jawab kepada rakyatnya. Dia bergabung dengan saudaranya, Raja Muda, Henry dan Geoffrey. Dalam pemberontakan besar, tahun 1173 sampai tahun 1174, melawan ayahnya sebelum akhirnya Richard tunduk dan menerima pengampunan. Ibunya, Eleanor, dipenjara karena dianggap telah menghasut putra-putranya untuk memberontak kepada Henry II. Richard diberi istana di Poito dan setengah pendapatan dari Akuitain. Raja Muda Henry diberi istana di daerah Normandia, dan Geoffrey diberi setengah wilayah Brittany. Richard yang belum sepenuhnya menyerah, kembali memimpin pemberontakan di wilayah Akuitain. Sikap keras Richard dalam memimpin rupanya membuat geram rakyat Gaskins yang memberontak pada tahun 1183. Mereka meminta bantuan Raja Muda Henry dan saudaranya, Geoffrey, dari Brittany dalam upaya mengusir Richard dari wilayahnya. Konflik ini sempat terhenti sebentar saat Raja Muda Henry wafat. Setelah kematian kakaknya, Henry, Richard resmi menjadi putra tertua yang mewarisi Inggris, Normandia dan Anju. Ayahnya yang sedari awal tidak berniat memberikan kekuasaan kepada Richard berharap dia menyerahkan Akuitain kepada saudara bungsunya. John, tentu saja, Richard tidak mau menyerahkan wilayah tempat ia dibesarkan, dan bahkan mengajukan banding kepada Raja Muda Perancis, Philip II. Pada November tahun 1188, Richard bersekutu dengan Philip dengan menjanjikan semua tanah milik Inggris di Perancis. Pada tanggal 4 Juli tahun 1189, pasukannya bergabung dengan pasukan Philip dan mengalahkan Henry di Balans. Mereka mengejar Henry dari Le Mans ke Saumur, memaksa untuk mengakui Richard sebagai pewarisnya, dan membiarkannya mati dua hari setelahnya. 3. Dinobatkan sebagai Raja Inggris dan ikut serta dalam Perang Salib ketiga Tidak seperti Philip II, Richard hanya memiliki satu ambisi, yaitu menjadi komandan dalam Perang Salib. Rupanya kemenangan Saladin atas Yerusalem pada tahun 1187 lah yang melecut semangatnya. Dia tidak pernah memiliki rencana untuk masa depan kerajaan Inggris. Namun dia belum sah menjadi raja sebelum memimpin kerajaan Angevin, atau kerajaan Inggris milik Wangsa Plantejnet, dengan wilayah dari Britania sampai Perancis. Oleh karena itu, Richard memutuskan hubungannya dengan Philip dan membuat pertahanan di sekitar wilayah Angevin. Richard menjual semua harta ayahnya dan ia mendapat armada dan pasukan yang tangguh. Pada tahun 1190 Richard berangkat ke Yerusalem dengan melakukan perjalanan melalui Sicilia, Richard sempat menetap di Sicilia dan menyelesaikan masalah kerajaan antara sepupunya, Raja Tancred dan saudarinya, Johan. Dan, Richard menuntut agar Johan diberi warisan sesuai dengan perintah mendiang suaminya, atau Raja Sicilia sebelumnya. Permintaan ini melahirkan konspirasi antara Philip dan Tancred di kemudian hari untuk mengkhianati Richard, penduduk Messina, atau Sicilia, juga menolak tentara asing yang bermukim di wilayahnya. Akhirnya Richard meninggalkan Messina dan kembali berlayar menuju Akre. 4. Pertemuan Dua Kesatria, Richard Sihati Singa dan Salahuddin Al Ayyubi Perang Salib merupakan salah satu konfrontasi paling epik sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebutkan kota suci, Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, Islam dan Kristen. Selama berlangsungnya perang Salib, banyak kejadian mencengangkan, terutama soal persahabatan terselubung antara Richard Sattu yang memimpin tentara Salib dan Salahuddin Al Ayyubi, atau Saladin, yang memimpin tentara Muslim. Pertemuan pertama mereka terjadi saat pertempuran Arsuf, atau Arsur, pada tahun 1191. Pertempuran ini terjadi di luar Arsuf, saat pasukan Saladin menyergap pasukan Richard yang sedang pindah dari Akre ke Java. Awalnya pasukan Saladin lebih diunggulkan untuk menang, namun secara mengejutkan Richard berhasil membalikkan keadaan dan berhasil merebut kembali Yerusalem dan pelabuhan Java yang sudah lama dikuasai pasukan Muslim. Walau bertempur dengan sengit di medan perang, rupanya dua komandan perang ini saling mengagumi satu sama lain. Salahuddin sempat memberi kuda baru saat kuda milik Richard kelelahan, bahkan memberi nasihat kepada Richard saat ia menyamar agar bisa masuk ke wilayahnya. Sebaliknya, Richard pun menunda pertarungan saat mengetahui pedang milik Salahuddin tumpul, dan membunuh pemberontak yang akan menghianati Salahuddin. Lima, ditangkap dan dipenjara saat pulang menuju Inggris. Buruknya cuaca, kurangnya pasukan, dan penyakit yang dideritanya membuat Richard melayangkan gencatan senjata kepada Salahuddin dan berlayar pulang ke Inggris. Karena memiliki banyak musuh di benuanya sendiri, Richard pun menyamar sebagai tentara perang salib. Namun sayangnya ia berhasil tertangkap di Wina dan dipenjara di kastil Duke Dornstein, Danube. Setelah itu dia diserahkan kepada Kaisar Suci Romawi, Henry VI, yang menahannya di berbagai istana. Richard sendiri terkenal menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan mengatakan, Saya terlahir dari pangkat yang tidak mengenal atasan lain selain Tuhan. Di bawah ancaman Philip II, Richard akhirnya setuju membayar tebusan sebesar 150 ribu mark dan menyerahkan kerajaannya kepada Henry VI dengan syarat bahwa ia menerimanya kembali sebagai sebuah wilayah di bawah kekuasaan Henry VI. Setelah tebusan tersebut dibayar, Richard pun dibebaskan. 6. Kematian Richard dan awal dari legenda si hati singa Setelah pembebasan bersyaratnya, Richard kembali ke Inggris dan dimahkotai untuk kedua kalinya pada tanggal 17 April tahun 1992. Karena khawatir kemerdekaan kerajaannya telah dikompromikan, sebulan kemudian dia pergi ke Normandia. Lima tahun terakhirnya dihabiskan dalam perang melawan Philip II, diselingi dengan gencatan senjata sesekali. Namun siapa sangka, kecorobohan Richard lah yang membawanya kepada kematian muda di usia 42 tahun. Saat itu warga Limoges menolak untuk menyerahkan setumpuk emas yang digali oleh seorang petani. Richard mengepung kastil calus, dan sialnya dia terkena panah beracun dari petani setempat. Richard wafat pada tahun 1199, badannya dimakamkan di gereja Fontefrol, tempat Henry II dan Ratu Eleanor juga dimakamkan, sedangkan hatinya dimakamkan di Katedral Rowan. Pemakaman terpisah ini menjadi penghormatan kepada Richard yang tetap bertempur sampai akhir hayatnya, menegaskan titel, si hati singa, yang telah ia dapatkan pasca pertempuran Ascalon selama Perang Salib Ketiga. Dia tidak menikah dan memiliki ahli waris hingga akhir hayatnya. Rupanya hal ini dikarenakan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam perang. Adik bungsunya, John, menggantikannya sebagai Raja Anglevin.